Baik, dosa terbagi dua, Al-Kabirah itu Al-Kabirah, jama'nya Al-Kabirah. Al-Kabirah didependisikan oleh para ulama, apa yang dimaksud dosa besar itu adalah Setiap dosa yang dihukum atas pelakunya, adanya hukum tertentu di dunia ini. Seperti berzina, dicambuk atau dirajam, mencuri, dipontong tangannya. Ya, ada hukum-hukum, fonis yang jelas, adun itu fonis yang jelas dalam agama terhadap sebuah dosa. Maka itu adalah Al-Kabirah, dosa besar. Dosa besar itu tidak melakukan hal yang dilarang saja, termasuk meninggalkan perkara yang diperintahkan. Ya. Yang pertama, ada ponis, ada pelaku di dunia ini. Yang kedua, ada ancaman atas pelaku dengan azab api neraka. Ancaman dengan azab api neraka. Itu adalah, berarti itu adalah dosa besar. Aula'n, ya, binarin awla'nin awgadabin. Atau dilaknat. Ya, pokoknya Allah melaknat melakukan gini. Atau Rasulullah melaknat pelakunya. Maka itu berarti dosa besar. Aulgadab, atau Allah membenci, memarahi pelakunya, marah kepada pelakunya. Berarti perbuatan adalah dosa besar. Ini di antara dohabit, atau dependisi, untuk mendeteksi sebuah pelanggaran, ya, baik meninggalkan yang diperintah, atau melakukan yang dilarang. Mendeteksi ini bagian dosa besar atau tidak, di antaranya apa yang kita sebutkan tadi. Ada ponis pada pelaku di dunia, atau pelaku diancam dengan azab neraka, atau pelaku mendapat ancaman, laknat, dan marahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.